Intro Layak dan tidaknya, akses jalan sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial dan perekonomian warga di suatu wilayah. Untuk itu, perbaikan jalan menjadi salah satu sasaran program TMM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang. Mereka melakukan perbaikan jalan rusak dan berlubang di dosun Bukit Sanggye, Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, berikut liputannya. Untuk mempercepat proses perbaikan jalan rusak dan bergelombang di dosun Bukit Sanggye, Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Satgas TMM Direktas 111 Kodim 1202 mengerahkan alat berat ekskavator. Penggunaan ekskavator ini dipilih karena kondisi medan yang memang sulit dan terjal. Dengan ekskavator, pekerjaan akan lebih ringan dan cepat dengan sesuai target. Dibantu warga dan dukungan perangkat Desa Setangau Jaya, Satgas TMM Direktas 111 Kodim 1202 bergerak cepat menuntaskan pekerjaan tersebut satu demi satu. PJS dan Ramil 04 seluas Kodim 1202 Singkawang, Serma Hamdani menegaskan pihaknya sengaja menggunakan alat berat untuk mengangkat dan mendorong material yang ada, sehingga sasaran fisik dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan TMM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang, kami menggunakan alat berat ekskavator untuk memperbaiki jalan yang berlombang, sehingga pendorongan bahan-bahan material, sasaran fisik bisa berjalan dengan lantar dan tidak ada hambatan. Sementara itu, Kepala Dusun Bukit Sanggye Sarifudin mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang yang telah memperbaiki akses jalan. Saya Kepala Dusun Bukit Sanggye, berterima kasih kepada program ini. Jalan ini adalah akses untuk kegiatan TMMD, walaupun ini bukan yang mau dibangun, tetapi ini jalan kampung yang akan sehari-hari dilewati untuk material. Jadi dengan adanya bantuan unit ini untuk mempermudah, material itu masuk ke tempat sasaran yang akan dibangun. Jadi masyarakat di sini pun senang bahwa dengan adanya perbaikan jalan ini, jalan-jalan kampung yang ada di sini adalah akses utama masyarakat yang perlu lalang sehari-harinya menggunakan jalan ini, sehingga jalan ini bisa sedikit rapi dan enak dilewati untuk masyarakat kampung setempat. Secara terpisah, Komandan Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri, Condro Edi Wibowo SOSM HAN menyampaikan bahwa selain untuk memperlancar aktivitas masyarakat, perbaikan jembatan itu juga demi keamanan masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Semuanya melaksanakan kegiatan ini dengan kompak agar nantinya mobil pengangkut bahan-bahan material dapat dengan mudah untuk masuk ke sasaran fisik dan tidak ada hambatan. Bekerja dengan tulus ikhlas dan bertanggung jawab serta bersama rakyat TNI Kuwa. Tim Liputan, KSTV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.